Intro Kasih Yesus indah dalam hidupku Menghiasi hati dan jiwaku Ku tak dapat hidup tanpa kasihmu Tuhan pegang tanganku sepanjang jalanku Sekali lagi kasih Yesus Kasih Yesus indah dalam hidupku Menghiasi hati dan jiwaku Ku tak dapat hidup tanpa cintamu Tuhan Pegang tanganku sepanjang jalanku Kasih Yesus mengalir dalamku Seperti sungai yang tak pernah kering Kasih Yesus membat hatiku Dalam kasihmu Dalam kasihmu Semberasa teduh Kasihmu dan cintamu Yesusku Kasih Yesus Mengalir dalamku Seperti sungai yang tak pernah kering Kasih Yesus Kasih Yesus Membat hatiku Dalam kasihmu Ku merasa teduh Biar kibur dan cemaat saja bersama Tuhan Pagi malam hari ini Kasih Yesus Kasih Yesus Indah dalam hidupku Menghiasi hati dan jiwaku Ku tak dapat hidup tanpa kasihmu Tuhan Pegang tanganku sepanjang jalanku Kasih Yesus Kasih Yesus Mengalir dalamku Seperti sungai yang tak pernah kering Kasih Yesus Membat hatiku Dalam kasihmu Dalam kasihmu Ku merasa teduh Kasih Yesus Kasih Yesus Mengalir dalamku Seperti sungai yang tak pernah kering Dari atas sampai bawah Tuhan Dari depan sampai belakang Dari depan sampai belakang Kau mengalir Biar ekresia penuh Dengan kasih Mula-mula Di hadapan Tuhan Malam hari ini Ku merasa teduh Kasihmu Dan cintamu Yesus ku Kasih Yesus Mengalir dalamku Seperti sungai Yang tak pernah Kalau saudara mau mengalami Kasih surgawi Pagi hari ini Buka hatimu Responin Tuhan Bagi malam hari ini Hatiku Misimu Kesimu Ku merasa teduh Yuk ini Engkau saja Tinggal dalam kehendak Rencanamu Misimu Pisahkan diriku Pisahkan diriku Pisahkan diriku Dari dunia ini Semakin ku dambah Kerajaanmu Yang ku ingini Tuhan Yang ku ingini Yesus saja Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Kerinduan Hatiku Mutiarata Ternilai Harta Harta Miliku Keindahanmu Memudarkan Dunia Di mataku Engkau Temulia Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Kerinduan Oh Tuhan Yesus Hatiku Mutiarata Ternilai Harta Harta Miliku Keindahanmu Memudarkan Dunia Di mataku Engkau Temulia Yang ku ingini Yesus Yang ku ingini Yesus saja Tinggal Dalam kehendak Rencanamu Pisahkan diriku Dari dunia ini Kenada Dan Harta Oleh Gimana J Birthday Si Temulia rencanamu tak rencanamu pisahkan dirimu dari dunia ini semakin mudah-mudahan keraja mari suruhkan sama-sama Oh Tuhan Yesus Yesus kerinduan hatiku mutiara tak ternilai harta milikku keindahanku memudarkan dunia terlaku engkau kemulia yang ku ingini yang ku ingini engkau saja tinggal dalam kehendak rencanamu usahkan diriku dari dunia ini semakin ku dampak kerajaanmu saya pengen kerjemahan saja katakan yang ku ingini engkau saja tinggal mari sembah Tuhan dan rajamu sembah kekasih jiwamu malam hari ini amin 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 dan amin pisahkan diriku dari dunia ini semakin ku dampak kerajaan cemat saja katakan Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus kerinduan hatiku mutiara tak ternilai harta milikku keindahanmu 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 memudarkan dunia di mataku engkau tembunya Tuhan Tuhan peluk iglesia dengan belas kesian peluk iglesia dengan kasih mula-mula Tuhan peluk dengan cintamu dengan geloramu Tuhan bangkitkan para pemimpin-pemimpin yang akan dipakai di masa depan sebelum engkau datang kedua kali bangkitkan hamba-hambamu Tuhan di tempat ini terima kasih Bapak kami bersyukur kami bersyukur kami juga berdoa Tuhan kami berdoa buat hambamu Ibu Nani biar cintamu sungai kesembuhanmu pemulihanmu damai sejahteramu Tuhan mengalir bagi hambamu yang kau kasihi malam hari ini Tuhan biar kebajikan biar cinta yang besar mula-mula Tuhan mengalir dalam hidup hambamu ini Tuhan terima kasih buat malam hari ini terima kasih untuk kehadiranmu malam hari ini hamba mengucap syukur Abba Abba terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin amin dan amin haleluya beri tepuk tangan yang indah bagi Raja kita malam hari ini haleluya haleluya ini haleluya yang di atas saya ingin dengar suaranya haleluya oke sudah ada begitu banyak orang Hari ini saya mau bagikan tentang lima benih Tapi saya akan cuma bahas kurang lebih satu benih ilahi Yang Anda harus pegang sebelum Tuhan datang kedua kali Saudara Tuhan ini menyelamatkan saya secara pribadi Dari tanda kutip Gereja yang memilih seperti apa yang saya mau Dibelokkan Tuhan dengan belas kasihannya Dibentuk, dibersihkan dari setiap dosa, kusta, rohani yang ada di dalam gereja saya Nah, saudara saya rindu rasa hormatmu dan cintamu ke Tuhan Itu balik Karena saya akan membagikan beberapa vision yang akan membuka mata saudara Dulu pada waktu saya melayani Tuhan 29 tahun Takut akan Tuhan saya terus gini Tiga tahun pada waktu heaven invasion mengalir di gereja kami Takut akan Tuhan kami segini Dan saya baru mengerti sungguh-sungguh Kita ini seringkali sering menebak Tuhan Dan ini bahayanya Seringkali kita ini seringkali menebak Tuhan Apalagi kalau anda terjebak dalam kirbat yang lama Maka anggur baru seringkali merusak kulit yang lama yang di dalam hidup saudara Saya mau berkata malam hari ini Semua yang baru, semua yang lama pernah baru gak? Tahun 70 pada waktu Basaro semua berkata sesat Betul kan saudara? Hari itu mereka melinding Tapi pada waktu sebuah gereja Sebuah movement Sebuah tempat mulai menebak Tuhan Mereka menjadi lama Ini yang anda harus perhatikan Ini yang membuat seringkali anak Tuhan kehilangan Tuhan Mengenal Tuhan tahun 70 Dengan akhir jaman seperti ini Sangat berbeda Di akhir jaman ini Lawan kita bukan cuma sekedar Antikris Tapi anda harus perhatikan Apa pendahulu antikris Yang akan merusak banyak gereja Nah saya akan bukakan bagi saudara Untuk saudara bisa menangkap malam hari ini Buat anak-anak muda yang di atas Saya akan ada sebuah kesaksian perjalanan ke Hades Bagaimana saudara akan bisa menangkap Tuhan malam hari ini Jadi saudara hari ini datang di Ekklesia Sebenarnya Tuhan mengundang anda Tapi rasa biasa membuat kita berkata Oh ini kebaktian Salah Alkitab katakan di semua analogi kerajaan surga It's about invitation Nangkep ya saudara Nah kita mulai belajar malam hari ini di Lukas 17 Lukas 17 Ayat 11 Ada sebuah kunci ilahi Yang Tuhan mau bagikan malam hari ini Saya tahu saudara Seringkali anda terbiasa Dengan semua yang tanda kutip Ilahi Tapi saya mau berkata This is another thing Yang anda harus belajar Ya Monitor keyboard Mati hidup-mati hidup disini Oke Oke Oh Oke Oke Lukas 17 S11 berkata begini Dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea Ketika ia memasuki suatu desa Datanglah sepuluh orang kusta Menemui dia Mereka tinggal berdiri agak jauh Kalau saudara tahu Zaman dulu orang kusta harus punya Begitu jarak Dengan orang-orang yang Tanda kutip Tidak kusta Dan berkata mereka najis Dan sepuluh orang kusta ini Sama-sama berteriak Yesus guru Kasihanilah kami Lalu ia memandang mereka Dan berkata Pergilah Perlihatkan dirimu Kepada imam-imam Dan sementara mereka di tengah jalan Mereka menjadi tahir Seorang dari mereka Ketika mereka melihat Ia sembuh kembali Sambil memuliakan Allah Dengan suara nyari Lalu tersungkur Di depan kaki Yesus Dan mengucap syukur Kepadanya Orang itu adalah orang Samaria Ayat ini keluar Pada waktu kami Tim gereja berdoa Bersama saya Tiba-tiba Tuhan Yesus itu Hadir secara pribadi Nah kami sedang membuat Satu buku Zaman tahun 80, 90, dan 2000 Vision itu cuma sekedar Lihat Tuhan Yesus itu terang Nah apa yang kami alami Sesuatu yang berbeda Kami bisa Kami sedang membuka Sedang Apa Sedang mengumpulkan Sebuah Vision tentang Roro jahat Dan bagaimana bentuknya Termasuk begitu banyak Yang ala kerjakan Nah pada waktu kami sedang berdoa Tiba-tiba Di depan saya itu Ada benih Jadi setiap Saya jalan Ada satu benih Nah pas dipungut Benihnya itu ada nama Benih yang pertama Adalah benih dari mana Engkau Berasal Benih ini Benih yang sangat penting Untuk sebuah Perjalanan rohani Anda Ada banyak orang Kehilangan Tuhan Rasanya Biasa Karena benih ini Hilang dari hidup Anda Sudara Perhatikan kata kunci Pagi malam hari ini Mereka tinggal Berdiri Agak jauh Dan berteriak Dari mana Kesembuhan Sepuluh orang kusta ini Bukan karena apapun Karena ayat ini Guru Kasihanilah Kami Kalau sudara hari ini Berfikir Anda disini Karena Anda Tadakutip Tuhan Butuh sudara Anda gak akan Ngalami Kesembuhan Seperti kusta ini Masihkah ada Teriakan Di dalam hatimu Berkata Tuhan Kasihani kami Toleh kami Sembukan kami Atakah sudara Bisa berkata Oh hari ini Ya kebaktian Maka sesuai iman Terjadi Sudara Pada waktu Saya belajar Firman Tuhan ini Dalam lewat Sebuah vision Tuhan berkata Nah Apa yang menggerakkan Hatiku Teriakan mereka Mereka berkata Guru Have mercy on me Nah Kalau itu Hilang Di dalam penyembahan Dan pelayanan Sudara Bagaimana Tuhan bisa menolai Saya dan sudara Misalnya anda datang Nyembah Oh yaudah WL Oh saya Kotbah Pulang Maka saya kehilangan Sisi Tuhan yang seperti itu Yang disebut Keremukan Buat orang yang pernah Kusta Disembuhin Tuhan Itu Segalanya Tapi Berjalannya Waktu Pada waktu Tuhan mulai Memberkati Tuhan bertanya Kok gak balik Kok gak balik Sembilannya Cuma Alkitab katakan Cuma Satu yang balik Dan berkata Tuhan Ini aku Orang berdosa Dengan Alkitab katakan Dengan suara Nyaring Masih gak Sudara nyaring Pagi hari Malam hari ini Kenapa Karena anda kehilangan Satu ingredients Yang berkata Lord Have mercy on me Dan Alkitab katakan Tuhan menoleh Kesembilan Kesepuluh orang itu Dan berkata Be heal Kalau anda kehilangan Tatapan Tuhan itu Berbahaya sekali Dalam hidup Sudara Pada waktu Ada satu Pengalaman pribadi Pada waktu Pada waktu saya Berapa waktu yang lalu Salah satu Pendoa kami Ditugaskan Tuhan Untuk berdoa Sehari 12 jam Dan Di dalam sebuah Penglihatan Henok berkata begini Bersiap-siaplah Untuk aku bukakan Satu Satu Rahasia Untuk gereja-gereja Di seluruh Indonesia Dan dunia Dan pada waktu Henok Mengajak Satu anak Tuhan ini Ke Ke sebuah hades Sudara Salah satu Yang saya kaget Sudara adalah Ternyata di hades Itu ada Tiang-tiang Tiang Tiang gantungan Terus ada namanya Pada waktu Kami melihat Itu ada namanya Ada yang Tiangnya itu Sudah ada yang patah Tapi ada yang masih namanya Masih utuh Tiba-tiba Ruh kudus Berhadir disitu Dan berkata Kuatkan dan tegukan hatimu Lihat Perhatikan Ternyata Setiap Kutuk Dipatahkan Dan Tuhan Menghancurkan Tututan setan Namamu di hades Itu dipatahin Sama Tuhan Dan orang-orang Yang susah Bertobat Namanya Masih disitu Pada waktu Kemarin Minggu lalu Saya akan Bagikan Pengalaman Gereja kami Supaya Sudara Belajar Sekali lagi Bukan untuk Saya berkata Gereja kami Lebih hebat Jauh dari hebat Justru gereja kami Dipilih Tuhan Karena penuh kusta Karena selama Saya melayani Tuhan Saya berkata Tuhan Have mercy on us Dan tiba-tiba Tuhan menoleh Dan berkata Jadilah sembuh Teriakan itu Jangan hilang Dalam hidup Anda Anda yang di atas Anak-anak muda Perhatikan baik-baik Pada waktu Di perjalanan Di hades itu Anak muda ini Dibawa Tuhan Ke satu nama Dan dipatahkan Nama itu Dari sebuah Penuntutan setan Dan tiba-tiba Rokus berkata Itu adalah Namamu Sebelum aku Memanggil kamu Ternyata Di hades itu Setan sudah Rancangkan Sebuah peristiwa Nama Supaya kamu Masuk ke sana Peristiwa Anda Bisa ke gereja Hari ini Itu adalah Peristiwa Tuhan mengundang Sudara Saya selalu berkata Kepada anak muda Engkau boleh tidak Menghormati Tuhan Karena Anda Belum dekat Dengan kematian Saya adalah Saksi sendiri Bagaimana Mama saya Secara pribadi Bersentuhan Melihat Tanda kutip Kematian Di depan mata saya Mama saya Sakit cancer Dalam Enam bulan Beliau meninggal Mama saya Adalah orang Tanda kutip Yang sungguh Tidak percaya Tuhan Tidak percaya Tuhan Dan 25 tahun Saya berdoa Bagi beliau Dan beliau Mengalami Tuhan Bertobat Sungguh-sungguh Di baptis Dan belajar Firman Tuhan Di gereja Kami pribadi Dan tiba-tiba Pada waktu Sebelum beliau Meninggal Ada sebuah Peristiwa aneh Jadi Kalau Anda Belajar Sebelum orang Meninggal Mataroh Mereka Terbuka Ternyata Jadi Yang Anda Hari ini Berkata Oh Saya Tidak percaya Tanda kutip Seperti itu Anda salah Bahwa Kecepatan mata kita Tidak bisa melihat Seluruhnya Kecepatan cahaya Anda bisa lihat Tidak bisa Tapi ada Tidak Ada Nah Alamroh itu Seperti itu Nah Pada waktu itu Mama saya Di dalam Sudang terbaring Dia berkata gini Aku melihat Ada banyak Orang jubah hitam Di depan saya Dia teriak Terus kami Berdoa Kami berdoa Ternyata Orang yang Belum kenal Tuhan Ini ada rantai Maut di lehernya Dicabut Dan gak lama Mama saya Bersaksi Mukanya tiba-tiba Kayak anak kecil Jadi kalau Anda tahu Orang kalau mau Pulang Dalam Tuhan Itu tiba-tiba Mukanya kayak Gak berasa sakit lagi Walaupun cancer Jadi mama saya itu Cancernya udah Dibolongin Semuanya udah Ditutup Cancer usus Jadi udah tinggal Lewat sini Terus saya berkata Masih sakit gak Gak gitu Ngerasa Udah tenang Udah damai Dan tiba-tiba Dia melihat Tuhan Dan pada waktu Salah satu Tim kami Dibawa Tuhan Melihat Rumah Di tingkat tiga Dalam sebulan Mama saya pulang Dalam ketenangan Tahukah saudara Ini bukan gereja Ini pertaruan hidup Saya gak akan Bosan-bosan Berkata Soal kekekalan Karena saya pribadi Kami pribadi Mengalami Dulu saya nyembah Gak seperti tadi Itu nyembah Cara saya nyembah Tidak dibuat-buat Itu keluar Dari takut Dan gentar Saya akan Tuhan Pada waktu saya Berjumpa dengan Tuhan Secara pribadi Cara saya melayani Sudah berbeda total Gak ada motivasi Pengen besar Pengen duit Gak ada sama sekali Dipersihkan Tuhan Luar biasa Nah malam hari ini Tuhan mau bagikan Satu benih yang spesial Yang namanya Dari mana engkau tahu Anda berasal Sayangnya dari Sepuluh orang kusa Cuman satu Yang dapat benih lain Makanya dia Dia balik ke Tuhan Yang berkata Tuhan Dan dia berkata Aku tersungkur Di kaki Yesus Dan mengucap syukur Dan berkata Orang itu adalah Orang Samaria Dan Tuhan berkata Bukankah Kesepuluh orang tadi Semuanya menjadi tahir Dimanakah yang Sembilan orang itu Tidak adakah Di antara mereka Yang kembali Memuliakan Allah Selain daripada Orang asing ini So kenapa Tanda kutip Kita seringkali Tidak balik ke Tuhan Simple Kita lupa Sebuah peristiwa Pada waktu kita kusta Kitalah yang teriak Kepada dia Tuhan Kasihani aku Sehingga Kalau benih itu Hilang dan tidak Menyala dalam Kekrisenan kita Semua kesuaman Masuk dalam hidup kita Ada amin Malam hari ini Saya rindu Benih yang pertama Itu kembali Menyala di tempat ini Saya percaya Bapak Ibu Dengan rasa Segala hormat saya Anda saudara Pernah mengalami Tuhan begitu indah Dan Tuhan berkata Belum selesai Nanti saya akan Diajarkan Di hari lain Bagaimana Ada lima benih Ilahi Yang harus dipegang Sampai akhir jaman Tapi malam hari ini Saya pengen Setiap saudara Mengerti ini Baik-baik Nah Kita buka firman Tuhan kembali Di Wahyu Wahyu 2 Kita mulai dari ayat 2 Perhatikan baik-baik Apa yang membuat Apa yang membuat Sebuah gereja Yang dasyat ini Sekolah saya ngomong Gereja bukan Seperti organisasi Gereja adalah saya It's of you Setiap saudara That's church Dikatakan begini Aku tahu Pekerjaanmu Baik jeripayamu Maupun ketekunanmu Kurang apa Nggak kurang apa-apa Di mata saya Dan saudara Nah Penyakit Yang seberingkali Menempel Di banyak gereja Yang tekun Dan berbuat Banyak itu ini Aku tahu Bahwa engkau Tidak sabar Terdapat orang-orang jahat Bahwa engkau Mencobai Mencobai mereka Yang menyebut dirinya Rasul Tapi sebenarnya Tidak demikian Engkau telah Mendapati mereka Bendusta Jadi kepekaannya Ini dasyat lah Gitu loh ya Gereja yang kepekaannya Dasyat Dan dikatakan Ayat 3 Engkau sabar Menderita Kurang apa Saya yakin Anda sudah banyak Menderita Tanda kutip Beri persembahan Pelayanan Begitu banyak Nah Dikatakan lagi Bahwa engkau Telah mendapati Mereka Pendusta Engkau tetap Sabar Menderita Oleh karena Nama Tuhan Anda berikan Semua Masa hidup Sudara Kepada Tuhan Atau mungkin Kepada tempat ini Tapi ada yang Aneh Dan seolah-olah Tidak fair Dikatakan Namun demikian Aku mencela Engkau Loh kok bisa Ayo Kalau kita Boleh ngomong Adil Kita akan berkata Tuhan Tempat lain aja Tuhan Ayatnya Kita udah Menderita buat Tuhan Kenapa masih Dicela Tanda kutip Ternyata Timbangan Tuhan Dan timbangan Mata manusia Beda Makanya Saya berkata Seringkali Kita gagal Menebak Tuhan Khususnya Kirbat lama Yang kita pelihara Dan kita berpikir Tuhan tuh Harusnya begini Aduh Makanya Seringkali Pada waktu Tuhan Bekerja Dengan musim Yang baru Itu ngerobek Kirbat yang lama Di dalam hidup kita Saya percaya Suatu saat Saya pernah Ketemu Seorang hamba Tuhan Yang sudah Lumayan Berumur Beliau selalu satu penggerak Full time Tahun 80an Waktu roh kudus Datang di seluruh daerah Jawa Tahun 70an Nah di jaman itu Mereka dibilang Sesat Sama Kirbat Lama Tapi tahukah saudara Tanpa sadar Pada waktu mereka Jadi leading the chains Pada tahun 2000 Mereka yang nunjuk orang Sesat What is that? Kirbat yang lama Bisa membuat Sudara Salah Menebak Tuhan Setelah pandemik ini Yang terjadi adalah Kitab Yowel 2 Setelah semua Badai penyakit Di kitab Yowel 2 Alkitab katakan Maka generasi Yowel Sedang dibangkitkan Dan Generasi ini Tidak boleh Tanda kutip Kalah Ditimbangan Nah Saya pelajari Ayat ini Tuhan Sudah tekun Pekah Alkitab katakan Tidak sabar Dia bisa membedakan Orang jahat Orang baik Kita juga katakan Sabar Dan menderita Outlooknya bagus Tapi pas Tuhan Menjumpai gereja ini Dia berkata Aku mencela Engkau Saya mau kasih Sebuah peristiwa Pengalaman Saya pribadi Dalam sebuah Penglihatan Biar Anda Enggak salah Nanti Nah Dua minggu lalu Para leader Di gereja kami Nalamin Kami Lakukan Homecoming Jadi Homecoming itu Setiap orang yang dari Orang-orang baru Yang datang Baru bertobat Biasanya di homecoming Dan disitu Di screening oleh Tuhan Dibersihkan Dipulihkan Dilepaskan Dan disembuhkan Nah hari itu Ada altar call Pada waktu Ada altar call Ada satu pemimpin Yang datang Di depan Minta didoakan Pada waktu altar call Pertobatan Nah salah satu Pendoa Tiba-tiba Dibawa Tuhan Ke satu tempat Pengadilan Kristus Dia lihat Dia lihat ada banyak Kursi hamba-hamba Tuhan Sedang berdebu Sepanjang Gitu Tiba-tiba pada Ada nama Hamba Tuhan ini Jadi Anak rohani saya Yang datang Altar call Hari itu Tiba-tiba Tuhan dengan tangannya Dibersihkan Tiba-tiba Kursi yang berdebu Jadi emas Lalu Tuhan Menunjuk pendoa ini Kalau hamba-hambaku Tidak lagi Seperti anak kecil Dan bertobat Maka di pengadilan Kristus Aku harus pindahkan Mereka dari Kursi domba Menjadi kursi kambing Di sebelah kiriku Karena kerendahan hati Selalu menyelamatkan Seorang hamba Tuhan Kagetkan Nah kalau anda Mengalami itu Pribadi Takut gak Sama gentar Sama Tuhan Kehilang Dan tiba-tiba Benih dari mana Saya berasal Menyalah Lalu saya bilang Sama anak Tuhan ini Untung kamu bertobat Padahal Tanda kutip Bukan bertobat Yang tanda kutip Judi Merampok Atau perjinahan Enggak bukan Bertobat aja Pengen dibersihin Tuhan hatinya Nah suatu saat Dalam sebuah Kebaktian Anak-anak muda Kurang lebih ada Berapa Tiga ratusan orang datang Saya lagi duduk disitu Tiba-tiba Tuhan hadir Dan berkata Nak Maju yuk Saya loh Saya berkata Ayo Saya berlutut di depan Dan Tuhan berkata Nak Itu yang aku mau Kenapa Hambaku Bisa berubah Dari hati domba Menjadi kambing Di akhir jaman Karena mereka Berfikir Pertobatan Bukan lagi Menjadi bagian Dalam perjalanan Rohani mereka Sehingga Membuat nama mereka Berdebu Dan aku harus Pindahkan ke Barangan Sebelah kiri Sudara Gereja Efesus Seringkali Membuat Sudara Salah Menebak Tuhan Gereja Yang begitu Hebat Tiba-tiba Tuhan berkata Aku mencelah Engkau Bukan setan Loh yang nuntut Tuhan berkata Aku Mencelah Engkau Kenapa Peser Engkau Meninggalkan Benih Yang pertama Yang disebut Dari mana Engkau Terasal Kalau sudara Menyembah Jarang lagi Mengingat Bagaimana Tuhan Menyelamatkan Anda Anda sudah Kehilangan Benih pertama Kalau Anda Menyembah Anda sudah Tidak ada Rasa Getaran Dan Keremukan Dan berkata Oh Yesus Oh iya Cuman Yesus Anda kehilangan Kasih yang Mula-mula Atau Benih yang Pertama Wande Anda Bertemu Tuhan Jangan Pernah Kaget Dia berkata Aku Mencelah Engkau Kamu Tukarkan Benih Yang Pertama Dimana Aku Melihat Engkau Dengan Belas Kasian Engkau Tukarkan Dengan Pelayanan Taburan Pengorbanan Ketekunan Dan Penderitaan Sedara Ada Sebuah Vision yang Membuat saya Terus Bertobat Sampai hari ini Wah Pertobatan itu Indah Amin Pertobatan itu Bukan Anda menunjuk Orang Bertobat Bukan Pertobatan itu Adalah Bagaimana Anda Diluputkan Dan Mulai Digendong Tuhan Kembali Indah Yang Membuat Anda Susah Bertobat Adalah Setan Merekam Dan Memberikan Sebuah Memori Bertobatan itu Tertuduh Ditusuk Dan Atau Tanda Kutip Ditunjuk Pendeta Salah Besar Pertobatan itu Adalah Proses Tuhan Menggendong Engkau Lagi Seperti Seorang Anak Kecil Pertama Kali Dia Menggendong Engkau Saya Yakin Yang Membuat Satu Orang Kusa Ini Balik Adalah Memori Yang Berkata Aku Diselamatin Tuhan Yang Sembilanya Pas Sembuh Gone Ada Sebuah Vision Yang Saya Mau Sudara Belajar Malam Hari Ini Dikatakan Gini Pada Pada Waktu Saya Berdoa Di Tengah Doa Satu Tuhan Yesus Memberikan Penglihatan Dimana Saya Seketika Berdiri Sebuah Gerbong Kereta Dan Tuhan Yesus Berdiri Disana Saya Melihat Ada Kereta Yang Sedang Melaju Cepat Saya Melihat Ada Bangku Bangku Yang Kosong Di Gerbong Itu Lalu Saya Melihat Ada Orang Orang Yang Berlari Dari Gerbong Depan Ke Gerbong Belakang Yang Tuhan Yesus Dan Saya Berdiri Semuanya Berlari Ke Gerbong Belakang Kemudian Saya Melihat Orang Orang Itu Semakin Banyak Gerbong Belakang Begitu Menumpuk Saya Melihat Di Gerbong Belakang Itu Semakin Menumpuk Dan Gerbong Itu Semakin Penuh Lalu Saya Menoleh Ke Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Berkata Kepada Saya Semua Orang Yang Seringkali Kita Mengkotakan Bahwa Integritas Is About Miskonduk Atau Immoral Failure No No It's More Than That Di Hadapan Tuhan Anda Belajar Malam Hari Ini Dikatakan Begini Apa Integritas Yang Luntur Di Hidapan Tuhan Pemimpin Yang Mulai Merasa Nyaman Dan Pemimpin Yang Mulai Menaruh Rasa Aman Mereka Terhadap Prestasi Mereka Dan Dikatakan Begini Rasa Aman Terhadap Prestasi Mereka Terhadap Anak Di Bawah Mereka Nah Kalau Sudara Hari Ini Para Leader Hadir Kalau Anda Lebih Suka Bergaul Dengan Orang Yang Di Bawah Dibanding Dengan Pemimpin Sudara Ada Yang Sakit Dengan Rohani Anda Nangkep Sudara Leader Must Stay With Leader Dan Dikatakan Saya Bertanya Kepada Tuhan Dan Tuhan Bukankah Mereka Semua Sedang Berjuang Memberikan Yang Terbaik Untuk Engkau Sudara Sekarang Gereja Minggu Depan Kami Sedang Dalam Penugasan 12 Jam Berdoa Bagi Indonesia Saya Berkata Tuhan Ini Mampu 12 Jam Berdoa Saya 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 Mau Katakan Saya Tidak Pernah Dititik Indonesia Mau Ngapain Tidak Saya Hari ini Setelah Saya Bertemu Tuhan Ternyata Di Hati Tuhan Ada Indonesia Dan Saya Disum Tuhan Nak Mau Kau Dengan Kerejamu Berdoa 12 Jam Setelah Pasca Jadi Kami Sabtu Ada Acara Pasca Jam 12 Malamnya Langsung Mulai Doa Hanya Anda Harus Doain Kami Supaya Kami Nggak Masuk Angin Minimal Nggak Kemudian Dan Katakan Begini Jadi Kalau Saya Berkata Kami Sibuk Kami Super Sibuk Kesemuan Ilai Seti Hari Rabu Selasa Pasukan Doa Dan Itu Tidak Bukan Saya Yang Berorganisasi Gereja Saya Pribadi Sudah Tidak Gereja Beri Prata Sudah Nggak Sudah Dikatakan Gerejaku Pada Tuhan Jadi Kami Dua Selasa Prokudus Yang Hadir Jadi Kalau Perjumpan Kami Dengan Prokudus Biasanya Prokudus Itu Pribadi Salah Satu Pribadi Tuhan Biasa Biasa Kami Melihatnya Dengan Bentuk Siluet Putih Kalau Dalam Kesemuan Tuhan Prokudus Siluetnya Berapi Dan Terjadi Kesembuhan Ben Nanti Saya akan Ceritakan Buat Sudara Apa yang Terjadi Supaya Membakar Hatimu Bukan Supaya Anda Melihat Musizat Untuk Ngebalikin Yang paling Susah Bukan Musizat Ngebalikin Benih Pertama Ini Yang Susah Dimana Anda Sadar Dulu Anda Kusta Dan Anda Disini Karena Berteriak Kepada Yesus Tuhan Save Nginget Itu Yang Susah Dan Itu Awal Kasih Mula Mula Dan Dikatakan Begini Tuhan Bukankah Mereka Sedang Berjuang Memberikan Yang Terbaik Untuk Engkau Tuhan Yesus Tersenyum Dan Berkata Nak Gelora Mereka Dalam Melayani Sambil Terlihat Di Gereja Pelajari Baik Baik Seringkali Jauh Lebih Besar Daripada Gelora Mereka Menantikan Aku Di Saat Teduh Dan Jauh Lebih Besar Daripada Gelora Mereka Untuk Terus Beriman Bersamaku Makanya Setan Gak Pernah Takut Kalo Anda Berbuat Banyak Bagi Tuhan Garis Bawah Ini He Never Scared Kalo Anda Kasih Satu Triliun Buat Tuhan Gak Takut Karena Buat Dia Itu Belum Kejatuhan Tapi Yang Dia Takut Kalo Kasih Mula 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 Dari Mana Engkau Berasal Itu Nyala Di Dalam Taburan Pelayanan Penyembahan Dan Kotbah Takut Karena Kasih Mula Mula Adalah Perjumpaan Cinta Pertama Bagaimana Tuhan Memandang Engkau Pada Waktu Engkau Kusta Kalo Buat Sudara Bukan Keluarga Yang Hancur Mungkin Agak Sulit You Born Ya You Know Like Tapi Buat Saya Pribadi Itu Selalu Setiap Saya Menangis Saya Ingat Peristiwa Itu Bagaimana Tuhan Memungut Saya Dari Sampah Sungguh Sungguh Penglihatan Ini Ngebuka Mata Saya Ternyata Setan Gak Takut Dengan Kegiatan Pelayanan Setan Takut Pada Waktu Anda Memberikan Dengan Cintamu Kasih Penyembahan Dengan Gelora Cintamu Bagi Tuhan Dan Dikatakan Begini Coba Anda Malam Hari Ini Coba Jujur Sama Tuhan Ini Bagian Ini Yang Membuat Orang Bertobat Kalau Enggak Jujur Apakah Pelayanan Menabur Doa Atau Banner Atau Kotbah Atau Nyembah Lebih Bergelora Di hatimu Dibanding Engkau Berjumpa Tuhan Di saat Tiduhmu Apa Apa yang Berubah Pada Waktu Heaven Invasion Terjadi Di Overcomer Saat Teduh Semua Orang Itu Bisa Dua Jam Sampai Tiga Jam Para Pendoa Enam Jam Sampai 12 Jam Ini bukan Pendoa Ibu-ibu Ibu-ibu Lebih Gampang Di Duk Ini anak Muda Umur 25 Tahun Anak Umur 8 Tahun Tiga Jam Nyembah Anak Umur Tiga Tahun Doa Sendiri Nyembah Nangis Di depan Youtube Buahnya Lawatan Itu Jangan Tertipu Bukan Tanda Kutip Indonesia Tanda Kutip Jadi Agama Tertentu Atau Misalnya No Yang Pertama Lawatan Terjadi Dimulai Pada Waktu Gerijanya Balik Kepada Kasih Mula Mula Karena Ujungnya Yang Sulit Bertobat Adalah Pada Waktu Engkau Bergelora Melayani Dan Berkata Oh Pastor Saya Udah Keliling Indonesia Udah Kasih Patok Keseluruh Provinsi Atau Kotbah Kasih Persembahan Sudah Di Tempat Kami Kalau Boleh Ngomong Jujur Sudara Ada Yang Kasih Mobil Kasih Cincin Kawin Sebulan Makan Indomie Ada Tapi Masih Tanda Kutip Di celah Tuhan Karena Kasih Cintanya Kepada Saat Teduhnya Lebih Kecil Dibanding Pelayanan Nah Aneh kan Timbangan Tuhan Berarti Peser Selama Ini Jangan Nabur Itu Lebih Bodoh Lagi Yang Saya Ngomong Adalah Semua Taburan Matok Atau Tanda Kutip Memberi Persembahan Pelayanan Geser Kursi Multimedia Jauh Lebih Mudah Menjaganya Dibanding Kasih Mula Mula Coba Kamu Suruh Jatuh Yang Udah Suruh Jatuh Cinta 50 Tahun Geloranya Sama Pada Untuk Pacaran Ayo Lebih Susah Mana Beliin Sorry Pak Freddy Beliin Ibu Sofi Berlian Dua Krak Berlian Lebih Susah Gelora Awal Tapi Kalau Gelora Dengan Berlian Wah Itu Sesuatu Nah Gerija Memutar Itu Dan Tuhan Berkata Nak Aku Melihat Jauh Yang Di Dalam Kalau Untuk Tambah Tanda kutip Untuk Membalikan Indonesia Saya Gak Butuh Kamu Kata Tuhan Saya Gerakin Malaikat Saja Empat Menjuru Indonesia Bertobat Kok Tiba-tiba Ada Malaikat Tuhan Turun Di Tengah Cerbon Bertobat Tertobat Tapi Cinta Bukan Begitu Caranya Ada Amin So Malam Hari Ini Besok Eklesia Punya Doa Pagi Istilah Kasarnya Saat Teduh Besok Pagi Bersama Sama Satu Gerija Kalau Itu Bergelora Lebih Dari Apapun Anda Mulai Masuk Kepada Jalan Yang Tuhan Mau Peser Lebih Gampang Mana Pelayanan Atau Jaga Kasih Mula Mula Saya Boleh Jujur Ya Lebih Gampang Kodbah Dibanding Jaga Kasih Mula Mula Dan Tuhan Tongkrongin Dimana Peser Tuhan Tongkrongin Di Saat Teduh Saya Ada Sebuah Kejadian Saya Cuma Cerita Ke Ibu Nani Sedara Tiga Bulan Terakhir Saya Kalo Doa Di Meja Di Meja Kerja Biasa Saya Ngetik Semua Di Situ Satu Saat Salah Satu Asisten Saya Suka Bersihin Meja Dia 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 Berkata Peser Ini Siapa Yang Ngotorin Meja Saya Berkata Siapa Yang Ngotorin Karena Ini Minyak Semua Lap Aja Saya Bilang Dilap Besok Dibu Lagi Lap Lagi Lalu Saya Ngomong Mbak Kalo Bersihin Meja Yang Bersih Dia Belang Pak Saya Bersihin Meja Keset Keset Diatasnya Bersih Lalu Ini Apa Pas Saya Lihat Saya Gak Pernah Ngecek Ada Telapak Tangan Pas Gini Lalu Otak Kroh Ketidak Percayaan Saya Masih Kebetulan Padahal Gak Yang Berani Masuk Kamar Saya Selap Pakai Detol Pas Di rumah Kamar Kosong Saya Mandi Keluar Di rumah Kamar Kosong Pas Saya Duduk Mau pakai Sepatu Ke gereja Saya Gini Tadi Saya Barulap Minyak Semua Saya Langsung Video Tiba-tiba Tuhan Mengunjungi Satu Salah Satu Jadi Tuhan Sedang Bangkitkan Generasi Weldy Gereja Dengan Cara Yang Nggak Masuk Akal Vision Yang Mereka Dan Saya Alami Bukan Vision Yang Lihat Yesus Terang Terang Nggak Gitu Pribadi Dia Ngomong Dan Kami Ada Ada Rat Kami Simpan Begitu Banyak Asik Penglihatan Yang Tentang Kedatangan Tuhan Dan Segala Macem Termasuk Saudara Pada Waktu Itu Tiba-tiba Tuhan Berkata Nah Tau Kenapa Meja Gembalamu Penuh Minyak Perhatikan Ternyata Setiap Saya Meja Kerja Doa Saya Sampai Hari Ini Masih Terjadi Saya Terus Video Masuk Akal Nggak Tapi Apakah Itu Yang Berharga Bukan Yang Susah Dijaga Adalah Benih Yang Pertama Kasih Mula Nah Ini Videonya Coba Saya Kameranya Susah Jadi Seminggu Tiga Kali Keluar Lihat Saudara Jadi Sekarang Saya Kalau Ngurapin Kepala Saya Disebut Pencuri Urapan Taman Tuhan Bunani Karena Sejak Beliau Ini Kejadian Di Kamar Saya Sampai Mbak Saya Berkata Ini Mbak Bukan Bukan Orang Ini Tuhan Ini Masih Terjadi Sampai Hari Minggu Kemarin Sampai Saya Pikir Mata Saya Ada Yang Masalah Setiap Orang Jemput 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 Saya Seru Colek Bener Gak Minyak Iya Peser Oke Saya 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 Balik Kepada Vision Yang Supaya Anda Belajar Dengan Hati Anda Malah Hari Hari Amin Haleluya Dan Dikatakan Begini Tuhan Isu Tersenyum Dan Berkata Nak Gelora Mereka Dalam Melayani Sambil Terlihat Di Gereja Jauh Lebih Besar Daripada Gelora Mereka Menantikanku Di Saat Tidu Dan Jauh Lebih Besar Daripada Gelora Mereka Untuk Terus Beriman Bersamaku Bukankah Itu Adalah Sikap Hati Seperti Seorang Marta Bukankah Itu Adalah Awal Sikap Hati Seorang Farisi Dan Bukankah Itu Adalah Sikap Hati Yang Tersembunyi Di Beberapa Gerejaku Yang Diluar Terlihat Memberikan Yang Banyak Dan Melakukan Banyak Demi Namaku Dan Tuhan Yesus Kembali Tersenyum Kepada Saya Dan Seketika Saya Melihat Kereta Dan Tuhan Berkata Saat Sikap Hati Kalian Tertukar Saat Gelora Kalian Tertukar Maka Ujungnya Setiap Kalian Para Pemimpinku Kalian Bisa Berhenti Menginginkan Hatiku Ketika Kalian Telah Menuai Banyak Dan Telah Sering Terjadi Banyak Mujizat Di Gereja Penggenap Mereka Berhenti Menginginkan Hatiku Saat Mujizatku Sudah Di Tangan Mereka Ini Yang Membuat Celakanya Banyak Anak Tuhan Dan Ini Banyak Membuat Gereja Penggenap Gagal Di Hadapan Tuhan I wish I can tell All the Story Ternyata Di Indonesia Tahun 70an Ada Gereja Penggenap Yang Dipilih Tuhan Dan Gagal Tahun 90 Ada Gereja Penggenap Yang Dipilih Tuhan Hari Ini Saya Tidak Pernah Ngomong Ke Siapa Saya Keep Tahun 2000 Ternyata 2004 2008 Gereja Penggenap Yang dipilih Buat sebelum Tuhan Datang Kedua Kali Gagal Karena Apa Tadi Makanya Pada Waktu Tuhan Berkata Nak Biarkan Gereja Yang Aku Pimpin Tidak Kehilangan Ini Enggak Tidak Sadar Pada Waktu Belum Terjadi Karena Pada Waktu Sudah Terjadi Sudah Terlalu Jauh Anda Berjarak Dengan Nama Anda Sudah Terlalu Menjadi Besar Untuk Balik Ke Titik No Tahu Cara Tuhan Menyelamatkan Cara Jenderal Jenderal Tuhan Dipantik Dibuang Gerejanya Suatu Suatu Saat Dalam Sebuah Penglihatan Saya melihat Dua Dua Hamba Tuhan Dunia Sedang Bernang Di Laut Dan Tuhan Berkata Begini Perhatikan Mereka Saya bilang Tuhan Apa yang Terjadi Karena Kasihku Tanda Kutip Aku Membuat Dia Kehilangan Gerejanya Dan Dia Sedang Berenang Kembali Kepada Hati Hambanya Karena Cintaku Kepadanya Lebih Besar Daripada Apa Yang Dia Berikan Kepadaku Saya Berkata Gila Kita Ketipu Disini Manganya Asher Dulu Saya adalah Orang Yang Jarang Senyum Sekarang Dari Bawah Sampai Atas Saya Satu Satu Saya Senang Banget Ketemu Dengan Semua Orang Amba Tuhan Di Tempat Ini Dari Semua Dari Bawah Sampai Atas Cuman Gara Gara Pada Waktu Saya Sedang Jalan Ke Green Room Tiba Tiba Tuhan Berjalan Di Samping Dan Mereka Senyum Oh Iya Senyum Anda Boleh Tanya Anak Saya Saya Susah Senyum Kelihatan Enggak Kelihatan Oh Terima kasih Bu Sofi Karena Ini baru Peristiwa Kemarin Rabu Kemarin Kami Pada Waktu Kami Sedang Berdoa Kami Ngalamin Kehadiran Tuhan Tapi Tidak 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 Mataroh Salah Satu Anak Anak Tim Kami Dibawa Tuhan Keluar Gedung Overcomer Di Exo Hall Tidak Tidak Masuk Akal Makanya Kalau Saya Berkata Kalau Kita Sombong Malu Kita Tidak Bergelora Malu Cintanya Tuhan Aduh Sudara Buat Saya Kayak Anak Kecil Sekarang Ada Banyak Orang Menemukan Kekayaan Ilahi Hamba Ini Di Umur 60 70 Saya Bersyukur Di Umur 40 Saya Ketemu Ini Karena Ini Rahasia Surga Tuhan Yesus Lagi Di Tempat Parkir Nyamutin Jemaat Ayo Datang Ayo Dan Hari Itu Sepuluh Orang Sakit Parah Diabetes Nanti Saya Ada Videonya Saya Kaget Pada Waktu Itu Makanya Tadi Dari Awal Pas turun Mobil Saya Langsung Senyum Karena Tuhan Disitu Raja Senyum Ini Tidak Masuk Akal Kami Tim Lagi Doa Kami Lagi Nanti Tuhan Tadi Nanti Tuhan Terus Rok Kudus Berkata Perhatikan Dan Rok Kami Dibawa Tuhan Keluar Gedung Terus Kami Jadi Vision Yang kami Alami Itu Seperti Film Anda Pernah Ke Disneyland Harry Potter Nah Kurang lebih Begitu Ada yang Rok Dibawa Keluar Nyata Dan Segala Macam Saya Pribadi Udah Siapkan Diri Kalau Dibilang Setengah Gila Gak Apa Yang penting Saya Ngalamin Bayangin Mana Ada Ajaran Pada Waktu Kami Dibawa Keluar Tuhan Di Atas Gedung Saya Lihat Tuhan Yesus Lagi Dia Tempat Parkir Gitu Jemaat Ayo Datang Kepada Kerajaanku Dari Tempat Parkir Malu Gak Kalau Minggu Depan Kita Nyembah Hari Ini Sedangkan Raja Kita Lagi Tempat Parkir Ayo Nak Datang Sejak Itu Di Dalam Penyembahan Remuk Saya Waduh Saya Berkata Itu Yang Iblis Gak Bisa Tiru Hamba Dan Cinta Seperti Itu Kepada Jiwa Jiwa Yang Terhilang Dan Dikatakan Begini Anda Belajar Sesuatu Malam Hari Ini Wah Saya Bersemangat Sekali Apalagi Banyak Orang Tua Katakan Begini Dia Berkata Saat Sikap Hati Kalian Tertukar Dan Gelora Cinta Kalian Tertukar Maka Ujungnya Setiap Kalian Para Pemimpinku Kalian Akan Berhenti Menginginkan Hatiku Perhatikan Baik-baik Kegagalan Gereja Penggenap Ketika Kalian Menuai Banyak Perhatikan Baik-baik Ini Daerah Yang Paling Berbahaya Ketika Kalian Menuai Banyak Dan Itulah Yang Sering Terjadi Di Gereja Penggenap Mereka Berhenti Menginginkan Hatiku Saat Musizatku Sudah Di Tangan Mereka Mereka Berhenti Menginginkan Hatiku Saat Kelimpahan Sudah Di Tangan Mereka Mereka Berhenti Menginginkan Hatiku Saat Tuayan Sudah Menjadi Rasa Aman Mereka Dan Mereka Semua Adalah Hamba-hambaku Pemimpin Pemimpinku Yang Kutimpang Begitu Ringan Di Hadapanku Sounds Familiar Pada Waktu Saya Suruh Berdoa Kepada Gereja Yang Tanda Kutip Hamba-hamba Tuhan Yang Dilisin Tuhan Gagal Tuhan Tuhan Berkata Begini Kepada Saya Nak Apa Yang Kamu Lihat Kasian Tuhan Tuhan Berkata Benar Belas Kasihan Ku Buat Mereka One day Tuhan Berkata Tolong Mereka Buat Mereka Yang Rendah Hati Dan Percaya Kemarin Ada Satu Hamba Tuhan Datang Ketempat Kami Dia Ngikutin Over Camer Udah Kurangi Empat Tahun Hamba Tuhan Besar Saya Kaget Jadi Kalau Kalian Lihat Pendoa Kami Itu Gak Ada Yang S1 Lulusan SMA Mau Kuliah Gak Duit Jadi Gak Mungkin Punya Hikmat Seperti Tentu Gak Mungkin Karena Kami Tahu Ada Yang Dulu Tukang Palak Chinese Tukang Palak Karena Sangin Miskin Ada Yang Keluarganya Udah Hancur Hancuran Pokoknya Generasi Yowel Yang Anda Pikirkan Generasi Orang Hebat Anda Salah Besar Kata Tuhan Sudah Terlalu Banyak Yang Begitu Aku Pilih Yang Beda Beda Dikit Kata Tuhan Sekarang Dan Hamba Tuhan Ini Datang Empat Tahun Lihat Overcomer Nah Suatu Saat Pendoa Kami Dapat Sebuah Vision Pastor Saya Dapat Vision Ada Satu Hamba Tuhan Sedang Lihat Youtube Overcomer Saya Berkata Ngacok Nggak Mungkin Lihat Ini Gereja Jelek Kayak Kita Pas Hambat Tuhan Itu Datang Tiba-tiba Pas Saya Lagi Di Luar Negeri Saya SMS Tuhan Berkata Lagi Saya Lihat Wajah Hambat Tuhan Ini Waduh SMS Kata Tuhan Saya SMS Pak Pastor Thank you Udah Bantu Tempat Kami Dari Kebakaran Segala Macem Saya Berkata Saya Mau Mampir Ketempat Kamu Waduh Saya Berkata Oke 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 Lalu Pas Dia Datang Dia Berkata Gini Sudah Empat Tahun Saya Melihat Di Youtube Kerejamu Kaget Saya Dan pada Waktu Dia ikut Doa Di Adil Selasa Dia Ngomong Begini Ini Si Gila Gila Ini Lebih Dasyat Daripada Edburi Dia Ke Edburi Kemarin Waktu Ke Amerika Ini Gila Dia Berkata Pesah Do you Realize Gerijanya Itu Ribuan Lalu Tiba-tiba Tuhan Berkata Begini Nak Aku Pernah Berkata Kepadamu Aku Lahir Di Bethlehem Aku Tidak Memilih Yerusalem Bukankah Apa yang Kukberikan Terjadi Tapi Apa yang Hilang Saat Ketemu Tuhan Tiga Tahun Ini Kepengen Semua Mostly Ilang Bangun Gereja Ilang Kotba Di Jutaan Orang Ilang Kesembuhan Ilahi Ilang Ada Boleh Lihat Kasih Amanan Anak Rohan Saya Paling Takut Jadi Benihin Hal Kalau Tidak Sembuh Gimana Ayo Tahu Saudara Semua Yang Saya Hilang Malah Dikasih Minggu Minggu ini Roh Kudus Hadir Dia berkata Dalam Saat Taduh Kami Nah Mau gak Kamu Beriman Sabtu Ini 50 Orang Di Baptis Aduh Saya Berkata Tuhan Di akhir Jaman Maksimal Itu Sepuluh Apalagi Kalau Gereja Di Jakarta Lagi Tahu Empat Hari Sebelum Jadi Hati Saya Lagi Disini Bukan Saya Laper Ada Yang Ajaib Tiba-tiba Anak-anak Saya SMS Pester Sudah Ada 37 Orang Mau Dibaptis Gila Saya Berkata 37 Orang Siapa Yang Diparkiran Yesus Coba Masih Kasudara Mau Datang Ketuhan Dengan Hati Biasa Masih Anda Menyiapkan Lagu Tanpa Gelora Atau Menyembah Tanda Kutip Oh Yaudah Ini Cuma Sekedar Kebaktian Biasa Tanpa Anda Sadar Anda Kehilangan King Invitation Eklesia Jangan Kehilangan Ini Ini Life Gereja-gereja Indonesia Jangan Kehilangan Ini Haleluya Dan Kita Buka Di Sebentar Terakhir Karena Sudah Jam Sampe Jam Lapan Anda Belajar Sesuatu Enggak Do you Get Something Enggak This Is not Only A Vision Setelah Tahun 2002 Jadi Saya Ini Sekarang Ada Lumayan Serba Susah Saudara 2002 Pada waktu kami Berdoa Tiba-tiba Kami Lihat Ada Satu Rumah Di Surga Disiapkan Tuhan Saya Berkata Tuhan Saya Ini Memberitakan Kematian Orang Itu Agak Enggak Enak Hati Saya Bisa Dibenci Dilemparin Batu Saudara Ayo Anda Pengennya Beritain Berkat Atau Kematian Ayo Berkat Doang Supaya Teman Baik Saudara Orang Tua Tidak Suka Dia Cepat Mati Kan Nah Waktu 2022 Pada Kami Sedang Berdoa Di Kamar Tuhan Ngomong Begini Nah 2023 Ada Satu Pendiri Gereja Akan Pulang Saya Berkata Pulang Pulang Tuhan Tapi Jangan Saya Nyampein Karena Saya Ada Ribuan File Vision Yang Saya Keep Dan Tuhan Berkata Jangan Disampaikan Dan Pas Di 2023 Di Bulan Januari Satu Pendidik Gereja Pulang Gereja Pernah Lihat Beritanya Gereja GPDI Kaget Karena Salah Satu Anak Rohaninya Teman Saya Dan Tuhan Berkata Ada Satu Orang Lagi Orang Besar Hamba Tuhan Di Indonesia Akan Pulang Tuhan Tahun Lalu Di Bulan April May Kami Lagi Retret Tiba-tiba Kami Dibawa Ke Satu Tempat Di Tingkat Empat Di Surga Kok Di Surga Itu Sudara Kalau Anda Lihat Orang Mau Pulang Itu Patok Nyalah Terus Malaik Nyalah Udah Nyanyi Nah itu waktunya sudah dekat Nah pada waktu patok yang menyala Ada namanya Jadi saudara saya mau katakan gini Kenapa gereja di akhir jaman harus satu Untuk membalikan apa yang Lucifer pernah lakukan di surga Makanya dia benci kesombongan Alkitab katakan tujuh hal yang aku benci Salah pertama dia katakan adalah hati yang sombong Karena itu tanda kutip Lucifer pecah Dan pada waktu itu kalau di surga tulisannya gini Hamba Kristus, Hamba Overcomer, Hamba Peserberry di depan palang rumahnya Jadi kalau anda orang Kristen orang kutip suka independen Surgamu biasanya tingkat satu Eh beneran ini beneran Kurang percaya kelihatannya Nanti anda di surga misalnya contoh salah satu pulang Akan disebut Hamba Kristus, Hamba Eklesia, Hamba Bunani Baru tau ya Sama April, Mei Lalu saya sampaikan lagi Kalau gak disampaikan dosanya dimana Saya Susah gak beritain orang mati Misalnya saya bilang sama mama saya Mam, dua bulan lagi mati Ada yang mau begitu anak Saya mendingan diem Langsung diketok kalian aku orang ajar gitu Minta warisan gitu Padahal gak ada warisan juga saudara Karena kami orang yang melarat Miskin kami Dan bulan April, Mei Jadi itu salah satu ketokomsel Kita bersuka cita dong Wih rumahnya di surga udah hampir jadi Kita pikir 10 tahun lagi Saya kasih tau Eh rumahmu udah mau jadi Tapi saya polos kayak anak kecil Artinya umurnya Pendek Tapi saya pikir kan Satu tahun seribu tahun Nah buat Tuhan Jadi saya pikir masih lama gitu Seper sepuluhnya berapa tahun gitu Satu persennya atau 0,1 persennya Sepuluh gitu kurang lebih Lalu saya bilang Oh puji Tuhan ya Pastor Bulan Januari kemarin Pas selesai doa Diranjang Meninggal Ayo Kamu pikir vision itu Hantu Vision itu cuma sekedar Lihat terang gitu Dan Tuhan ngomong Enggak Nah yang lumayan berumur Semangat gak mau pulang nih Ayo Dulu saya Walaupun orang Kristen Saya takut pulang loh Saya takut pulangnya Sesek nafas Atau apa ternyata Padahal waktu saya dikasih Di ruang penetapan ilahi Saya dikasih tau Tuhan Cara mati saya Saya jadi tenang Jadi kalau sedara Dibawa Tuhan ke surga Ada satu ruangan Namanya ruangan penetapan ilahi Bentuknya kayak Harry Potter Buku Nah biasanya Henok hadir disitu Bu Biasanya buku yang mau Akan itu keluar Nama siapa Kematian gimana Dan pas dibuka bukunya Keluar bagaimana dia pulang Makanya di gereja kami Bukan lagi Hormat sama Tuhan Takut sama Tuhan Karena kejadiannya Terlalu Too obvious Dari kematian Pastor David Yonggi Cho Itu sedara Pada waktu kami Dan kesaksian ini Diberitakan pada waktu Di hari Pentecostal Seratus Di seluruh dunia Pada waktu di Korea kemarin Berita ini masuk Koran majalah Singapura Ada satu pendua Di Indonesia Tanda kutip mereka berkata Meramalkan Kepulangan seorang Hamba Tuhan besar Dan hari itu Pastor Kong Bersakir di seluruh Hamba Tuhan Seluruh dunia Tapi apakah itu Yang paling indah Bukan Kalau Tuhan lihat Si orang kusta ini Punya kasih Yang mulai Berser Apa yang Berser alami Ngebakar apa Ngebakar teologi Ngebakar pelayanan 29 tahun Nanti di buku terbaru kami Akan ada Kita akan buka 39 roh jahat Yang menyerang overcomer Dan mengagalkan penggenap Lucifer itu punya 6 jenderal Yang menghancurkan Gereja penggenap Dan di cincinnya Ada tulisan Saya gak ada Waktu untuk banyak bahas Saya tutup dengan Sebuah penglihatan ini Supaya Eklesia bersemangat Apa yang Anda lakukan Gak ada yang sia-sia Amin Di ruangan Penetapan ilahi Ternyata Ada Henokbo Di situ Henok itu ternyata Panitria Kerajaan surga Dia menyebut Bapak di surga itu Yang lanjut usia Atau Elohim Dan Henok Ngomong begini Jangan percepat Kepulanganmu Dengan kebodohan Jadi ada Nama-namanya Jadi Pada waktu itu Pada waktu kebaktian Kami tim Ada satu Yang dibawa Tuhan Ke surga Melihat bagaimana Kematian dirinya sendiri Enak Jadi pendoa Melihat Kematian dirinya sendiri Kematian gembalanya Dan beberapa orang Leadership Pass role Di gereja overcomer Dan kami Udah siap-siap Termasuk jamnya Dikasih tau Umurnya berapa Anda mau tau Saya gak akan kasih tau Karena itu rahasia Saudara Dan Termasuk dimana Dikasih tau Dan anehnya Kepulangan kami semua Mendengar lagu yang sama Ajaib Lalu Henok berkata Bagi hamba-hamba Yang dikasih Elohim Dikatakan Semuanya akan ditetapkan Termasuk Kematian mereka Itu yang disebut Tawanan roh Saya lagi coba gambar Suruh gambar Muka Henok Ternyata di dalam Setiap gereja Ada saksi iman Kalau saksi iman kami Ada Ada berapa Sepuluh ya Sepuluh salah satunya Henok Di akhir jaman Akan keluar Jenderal-jenderal Pemberitaan ilahi Disebutnya Ibu Dan Ajaib sekali Apa yang terjadi Nah di Di kerajaan surga Ada satu ruangan Juga yang disebut Ruang masa Dan waktu Itu adalah Masa Tahun Indonesia Revival Kenapa saya gak boleh Ngomong di mimbar Atau siapapun Supaya Iblis gak mencuri Kami setiap baca Pesan Tuhan Harus ngurapin diri dulu Ternyata Bahasa baru ngerti Dulu kan kita ngurapin Cuman ngasal-ngasal Amin Amin Ternyata di alam roh itu Pada waktu Anda Ngurapin diri Anda Anda dibungkus Sehingga Pembicaraan Anda Seharian itu Setan gak bisa denger Jadi itu Nyata Dulu saya percaya Kurang percaya Jadi kalau Anda lihat Pendeta yang ini Banyak salahnya Banyak dosanya Banyak kustanya Banyak bodohnya Banyak bertobatnya Suatu saat Di dalam Saya dibawa Tuhan Kami dibawa Tuhan Ke satu tempat di surga Ada seru meja Perjamuan Banyak hamba-hamba Tuhan Lalu Dwi Kurang lebih jarak dari sini Ke Ibu Sofi Atau Dani Ada saya Saya pakai Pakainya Makanya paling gusuh dan kotor Lalu hamba-hamba Tuhan ini Mulai ngomong sama Tuhan Tuhan lihat Apa yang aku kerjakan Gerejaku Aku kerjakan Ini Penginjilan Aku kerjakan ini Tuhan cuma senyum Senyum kecil Makanya kalau Senyum Tuhan itu Seribu arti Makanya pada waktu Wahyu 2 katakan Aku mencelang Kau itu bukan senyum lagi Itu hampir dibuang Kalau gak ber Taubat Tidak ada Kata perjinahan Perampokan Atau Immorality Di situ loh Ketekunan Sabar Bisa membedakan Orang jahat Dan roh Tapi Alkitab Katakan Aku mencelang kau Dan pada waktu Di dalam penglihatan itu Saya sedang beri di ujung Terus tiba-tiba Jadi gini Di meja panjang itu Semua Tuhan lagi ngerapor Tuhan I do this Wah lihat aku kasih Kamu ini Segala macem Tiba-tiba Tuhan berkata Oh iya Terus dia nolai ke saya Tuhan ngomong-ngomong gini Barry Come Lupa kamu maju Nah Pas saya lagi jalan Ada yang aneh Sudara Jubah kotor saya copot Jadi putih Jadi itulah Kekudusan Saat kamu lari ke Tuhan Tiba-tiba Jubah kotormu Ilang Setiap anda doa pagi Di eklesia Bertobat Ilang Dan Tuhan berkata Nak Come closer Nah Pada waktu itu Ada apa yang terjadi Hamba Tuhan Pada waktu di meja perjamuan General-general Tuhan Mereka berkata Tuhan Tapi gak ada bangku lagi Buat Hambamu yang ini Tuhan berkata Nak Selalu ada bangku Yang tersedia Tiba-tiba Mereka duduk di bangku masing-masing Saya di pangku Lihat nak Masih ada satu tempat Di pangkuanku Itulah yang terjadi Setiap engkau bertobat Engkau di pangkuanku Wah Jadi ibu-ibu Bapak Semua anak muda Pertobatan indah Indah Tutup Alkitab Haleluya Kita mau Sembah Tuhan Tadi satu lagu Yang tadi Berapa banyak diberkati Malam hari ini Haleluya Kasih Yesus Indah dalam Hidupku Menghiasi Hati dan Jiwaku Ku tak dapat Hidup Tanpa kasihmu Tuhan Tuhan Pegang tanganku Sepanjang Jalanku Sekali lagi Kasih Yesus Indah Kasih Yesus Indah Indah Tanpa kasihmu Tuhan Tuhan Pegang tanganku Sepanjang Sepanjang Dalam cintamu Dalam Kasihmu Dalam kasihmu Ku merasa Yang Yang ku ingini Yang ku ingini Engkau saja Yang ku ingini Yang ku ingini Engkau saja Yang ku ingini Engkau saja Terima kasihmu Terima kasihmu Oh Tuhan Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Kerimbuan Hatiku Mutia rata Ternilai Harta Milikku Keindahanmu Melebihi Dunia Di mataku Engkau Engkau yang Termulia Oh Tuhan Yesus Kerimbuan Hatiku Ku Ternilai Harta Milikku Indah Amu Memunggarkan Dunia Kau Terulia Yang ku ingini Engkau saja Kau Dalam kehendak Rencanamu Pisahkan Diriku Dari Dunia Ini Semakin Ku Dambang Kerajaan Sudara Pada waktu Amba Tuhan ini datang Ketempat kami Dia bilang begini Pastor Sebenarnya Sebenarnya Saya pikir Tuhan sudah selesai Dengan saya Dan bangsa ini Ternyata Tuhan mengasih Bangsa ini Dengan luar biasa Sudara tahu Revival terakhir Nanti akan terjadi Sebelum dia datang Adalah negara terakhir Adalah Indonesia Tapi malam hari ini Tuhan mau berkata Nak Jangan kasih aku Apa yang bisa kamu buat Kasih aku Kembali kasih Mula-mulamu Di hadapanku Itu yang paling Mahal Dimana Anda pernah berkata Kepada Tuhan Tuhan Pandang orang Pusta ini Dan Alkitab Katakan Tuhan Menoleh mereka Dan berkata Jadilah semua Ini yang seingkali hilang Di banyak hamba-hamba Tuhan Benih yang pertama Adalah benih yang penting Untuk kasih Mula-mula Terima kasih Buat malam hari ini Tuhan memberkati Semua Jemaat Dan layan Tuhan Di gereja Amin